Nomor insertnya langsung dari admin Jadi kan kadang-kadang kalau saya itu di accounting itu banyak master-master Nah master-masternya itu saya udah gak perlu bikin pom-pom untuk master itu lagi Jadi tinggal langsung arahin ke sini aja gitu Jadi mereka tinggal administrasi master-masternya yang ada di sini Oke Saya masukkan ini semua tanggal dan ininya saya masih manual Nanti saya di yang akan saya kasih lihat hasil akhirnya itu udah dalam bentuk Dalam controller-nya itu sudah setting signature-nya gitu Kalau di sini bahasannya signature-nya gitu Signature Tanggal dan jem berapa dia melakukan record insert atau update-nya Nah ini SQL form Ini SQL form-nya ini hampir sama dengan framework yang lain Dia harus dibundling dengan ORM-nya sendiri SQL form-nya ini gak bisa jalan kalau dia database aslinya itu bukan dari DAL Ya jadi dia kalau bukan instance dari DAL Dia gak jalan SQL form-nya Anda mesti bikin pake pom secara manual Oke Oke disini gak ada App-nya gak ada Oke disini saya pause dulu Eh saya spektif dulu Oke saya kasih lihat ini Ini masih error SQL form tidak ada attribute progress Oke ini saya memang sengajain gitu Itu saya gak buang Karena memang saya ada salah ketik Saya juga kasih lihat Bukan progress tapi proses harusnya Oke Disini Oke Yang saya mau kasih lihat itu adalah disini 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 tadi ya Yang saya mau kasih lihat itu Di dalam Di dalam web2p ini Dia ada kemiripan dengan Cake php Siapa yang disini pake cake php Ada yang pake Cake php itu dia support namanya fallback Dia akan lihat Dari plug-in kita Atau controller kita Kita specify time gak Ada specify theme gak Ada specify theme Dia akan lihat theme-nya itu Misalkan dia mau cari CSS-nya gitu kan CSS-nya dari theme Theme-nya itu gak ada Dia akan mundur Ke controller Basic controller-nya Controller-nya gak ada Dia akan balik ke Bawaan dari cake php-nya Nah ini web2p juga sama nih Kalau anda perhatikan tadi disini Saya ada melakukan Jadi gini Ini saya kasih contohnya yang ini Dia ada def index Warnanya ini Ini sebenernya ada yang namanya return Nah ini return Kalau dia return langsung string Ini dia tidak akan mencari Dia tidak akan mencari File view-nya Dia tidak akan mencari file view-nya Dia ada yang namanya Organic ya itu namanya dia Apa itu namanya Generic ya Generic view Dia akan langsung lemparin Ke generic view Jadi seperti yang ini Kalau dikasih lihat ini Tadi Ini Dia ini Kalau bentuknya seperti ini Dia lemparin ke generic view Jadi saya gak pernah bikin view-nya Tapi ketika saya bilang return form Form itu tentu tampil Karena dia tampilinnya lewat Generic view-nya dia itu Jadi fallback Kalau kita gak Kita gak kasih view Tidak ada file view Jadi akan balik Ke generic-nya ini Tapi kalau kita set Kita bikin file view-nya ini Dia akan masuk ke file view-nya ini Ngikutin file view-nya kita Yang kita buat Nah disini Jadi cukup Menurut saya cukup Bagus sih Menurut saya sih Karena saya kadang-kadang Ah sudah Ikutin generic-nya aja gitu kan Saya gak mau bikin view-nya Langsung jadi gitu Ya kalau misalnya di framework lain Saya kurang tahu ya Itu ada gak yang seperti itu Cuma yang di kek PHP itu ada Kebetulan itu pakai PHP Oke ini Sekian yang Seri 2.3 yang Saya cop-copin itu Yang ada di dalam video ini Ada yang mau ditanyain Success story yang menggunakan Dutupai contohnya Success story-nya saya dong Saya begini Saya sih Saya juga masih lagi belajar Ini sebenarnya nanti Hasil akhir dari Prolog-nya itu adalah seperti ini Prolog-nya Purchase request Purchase order Kebanyakan purchase saya Oke request Jadi bentuknya seperti ini Saya gak bikin terlalu banyak ini Karena saya cuma mau kasih lihat Setelah read Kalau misalnya saya mau create Oke kalau misalnya saya create Kayaknya saya gak bikin view-nya Karena saya pakai generic-nya aja Saya kasih lihat kalau misalnya saya mau bikin view-nya Sekali yang saya kasih lihat gitu Disini put this request Oke ini return form Kalau dilihat disini Ini dia return form Jadi dia pakai generic Kalau misalnya saya pakai Big Form Form Nah dia bentuknya seperti ini Mana? Kursos saya Oh ini dia Kok gak kelihatan ya disini Hilang Soal siapa? Hah? Enggak Kursor gue disini hilang Oh Hilang Makanya gue harus lihat disitu jadinya Oke Saya lihat disini aja Oke disini saya mau Sebelum PR date-nya Misalkan hari ini Hari ini Buat saat itu Requested mobile saya Misalkan Nah Dia setelah disubmit Nah ini Ini untuk kolom detailnya Kolom detailnya ini Saya pakai Web2P itu Dia pakai ada yang namanya load Nah ini yang saya senang We load ini Jadi di load ini Intinya itu adalah Dia melakukan ajax call disini Ajax load Jadi ketika saya tambah sesuatu Saya kurangin sesuatu Dia tidak akan refresh page ini Dan untuk menghasilkan Menghasilkan Ajax load ini Cuma perlu satu baris Ya cuma satu baris doang Sintaksnya Tapi tetap kita harus bikin Controllernya di belakang Kita harus bikin Controllernya Terus disini Kita ada item Misalnya saya kasih contoh ya Ini Saya pesen Misalnya 23 piece Gitu kan Detail Detail Sorry Sorry Ini Tidak kelihatan Ini 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 Detail Ini Tidak kelihatan Ini Kemarin harusnya Nge-update Saya kemarin Ada tambah Insert Oke ini Updatenya berjalan Tapi Insertnya jadi Nggak jalan Saya mesti Nggak tahu kenapa ini Kemarin saya terakhir Insertnya udah oke Saya update Ini udah detik-detik terakhir Saya bikin Updatenya Mungkin Kena touch Kena touch Insertnya Nggak tahu saya Apa yang saya Apain Kemarin Saya nggak lihat Di sini Saya sebenarnya Dari ini Saya sudah cukup Wah dari Ada yang dari Web2P Jadi Dia sudah sediain Load Adjust load Dan lain sebagainya Dia juga ada yang Namanya autocomplete Sayang autocomplete-nya Nggak sesuai dengan Yang saya mau Sukses story-nya Saya kasih Kemarin saya Awalnya itu Untuk bikin Report Jadi untuk Report Saya bikinnya Seperti ini Jadi reportnya itu Saya keluarin Dalam bentuk PDF Karena saya Kemarin cukup frustasi Pake yang PHP punya Cukup frustasinya Begini Setiap Ini Jadi Yang saya pake Ini Untuk menghasilin Ini Adalah PDF Jadi Tanpa Pake Web2P Pake PDF Dia Ada lagi Yang namanya HTML Mixin Mixin Jadi Dia bisa Ambil Dari HTML Code Kita Langsung Decompose Supaya Jadi Masuk Jadi PDF Nah Yang di PHP Itu Kemarin Saya Nggak Bisa Kontrol Besar Kecilnya Phone Ini Phone Yang Menjadi Kontennya Ya Ini Nggak Tau Mungkin Ada Disini Yang Pake PHP Juga Yang Cukup Familiar Gitu Mungkin Bisa Kasih Saya Masukkan Cuma Kemarin Saya Nggak Ketemu Jadi Akhirnya Saya Coba Pake Video Eh Ternyata Bisa Saya Kontrol Kontennya Nah Itulah Itulah Awal Saya Bener 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 Pake Web2P Untuk Pekerjaan Saya Gitu Disitu Ya Kemarin Mungkin Kalau Vanani Tau Kemarin Ada Sempet Twitter Twitter An Gitu Ya Disini Dan Ini Sudah Sudah Live Gitu Ini Customer Saya Sudah Live Jadi Saya Sudah Pasang Juga Dia Sudah Jalanin Saya Jalanin Itu Nggak Pake Apacah Nggak Pake Apa Saya Bawa Bawaan HTTP Build-in Dari Web2P Dia Pake Rocket Namanya Rocket Saya Cuma Tinggal Slash GORP Run Kasih Belakangnya Tanda End Untuk Di Redo Supaya Run Jadi Di Background Udah Habis Itu Saya Biar Ini Saya Cek Tes Coba Print Print Bagus Udah Ya Udah Dari Situ Saya Mulai Bener Bener Saya Mau Pindah Pindah Saya Mulai Start Migrasi Migrasi Semua Form 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 Yang Ada Kalau Form Yang Saya Customize Yang Saya Customize Saya Lest Misalkan Disini Kemarin Saya Bisa Transporder Jadi Kalau Yang Tempat Saya Itu Misalkan Supplier Misalkan Supplier Gitu Kan Ini Untuk Bisa Menghasilkan Dua Ini Harus Pakai Widget Ini Saya B B Widget Sendiri Ini Widget Lalu Dia Punya Autocomplete Saya Kurang Cocok Jadi Saya Bikin Sendiri Gitu Misalkan Begini Jadi Setelah Kita Select Dia Dipisahkan Ini Codenya Ini Description Ini Jadi Saya Memang Customize Semuanya Terus Kalau Misalnya Saya Klik Dua Juga Oke Ini Harusnya Core pop-up Ini Saya Belum Berubah Dapat Screen Seperti Ini Karena Begini Kalau Misalnya Saya Ngikutin Bawaan Asli Dari Web2P Seperti Yang Ini Untuk Supplier Ada Sekitar 9000 Kalau Misalnya Dibikin Dropdown Sekali Klik 9000 Pilihannya Sekali Buka Banyak Sekali Makanya Saya Pake Autocomplete Setelah Yang Ini Sama Dia Ini Saya Kerja Itu Yang Saya Pakai Sekarang Itu Adalah Di Web Yang Saya Pakai Itu Database Itu Saya Bisa Sampai Ada Tiga Di Dalam Satu Database Server Jadi Saya Memang Khusus Kemarin Saya Fokus Di Web2P Untuk Supaya Dia Bisa Support Skema Lalu Saya Bikin Supaya Dia Bisa Support Widget Yang Saya Mau Saya Juga Bikin Sampai Saya Customize Sampai Saya Bikin Supaya Dia Bisa Support Kalau Misalnya Panggil SQL Form Custom Jadi Kita Nggak Mau Ngikutin Dari SQL Form Yang Dia Hasilkan Dia Ada Kasih Namanya Custom Ketika Kita Pakai Yang Custom Itu Kita Harus Banyak Ketik HTML Dan Saya Nggak Suka Terlalu Banyak Kerjaan Jadi Saya Bikin Satu Function Untuk Bisa Hasil Cuma Satu Line Banyak Cukup Banyak Nanti Bisa Saya Host Di GitHub Kalau Untuk Web2P Sendiri Nggak Tau Disini Siapa Yang Pakai Oracle Disini Mungkin Yang Di Office Dan Mau Coba Gitu Kan Pasti Paham Kalau Yang Pakai Oracle Untuk Skema Itu Bisa Nanti Masuk Ke GitHub GitHub ADSST Web2P Jadi Saya Ada Vogue Web2P Aslinya Ada Alasan Tentu Nggak Kenapa Database Lo Bisa Sampai Tiga Di Dalam Satu Aplikasinya Bisa Sampai Ada Dipakai Tiga Database Tapi Tetap Dalam Satu Database Kenapa Nggak Satu Database Aja Saya Sebenarnya Bukan Tiga Saya Terakhir Yang Dimigas Itu Ada Tujuh Jadi Gini Saya Punya Database Itu Satu Yang General Biasanya Cuma Satu Yang General Itu Saya Untuk Simpen Usernya Lokasinya Terus Dan Sebagainya Berhubungan Dengan User Terus Untuk Permission Saya Simpen Satu Table Untuk General Database General Jadi Nah Yang Ada Banyak Database Ini Kenapa Satu Company Satu Database Saya Bikin Satu Company Satu Database Dia Akan Panggil Jadi Satu Database Yang General Ini Saya Bikin Rata Rata Banyakan Master Di 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 Jadi Saya Cuma Perlu Isi Master Di 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 Ada Accounting Master COA Chart Of Account Hanya Satu Database Itu Nanti Di Database Itu Saya Tinggal Kasih Tahu Ini Kepemilikannya Siapa Siapa Yang Pakai Pakai Kelihatan Jadi Saya Ada 3000 Account 3000 Kepala Account 3000 Ini Bisa Di Company A Cuma Pake 500 Yang Company B Cuma 800 Seperti Itu Alas Setiap Database Yang Berdiri Sendiri Ini Khusus Untuk Satu Company Aja Jadi Mau Dia Purchase Dia Sales Dia Tidak Ada Hubungan Dengan Company Yang Lain Tetapi Karena Company Ini Di Bawah Satu Payung Dia Beli Barangnya Untuk Peralatan Dan Sebagainya Itu Pemungkinan Sama Nah Database Master Item Itu Saya Taruh Di General Jadi Saya Cuma Cukup Tambah Di Satu Tujuh Company Ini Bisa Lihat Langsung Itu Alasannya Dan Kalau Misalnya Saya Bikin Jadi Satu Jadi Satu Apa Satu Database Itu Saya Mesti Cukup Banyak Yang Saya Mesti Rubah Saya Punya Program Itu Aplikasi Cukup Banyak Jadi Saya Mesti Tambah In Field Ini Siapa Punya Bisa Tetap Bisa Jadi Satu Database Cuma Saya Mesti Kasi Ini Database Siapa Ini Untuk Siapa Punya Jadi Purchase Purchase Ini Pemilik Company Siapa Mesti Ditulis Disitu Seperti Itu Dan Kemarin Saya Sempet Dulunya Kan Saya Memang Adalah Bukan Programmer Saya Bukan Programmer Jadi Saya Memang Suka Untuk Program Saya Lalu Masuk Kerja Ikut Partneran Sama Satu Orang Dia Sudah Ada Bikin Program Program Dia Pake Magic Developer Dia Ajarin Saya Terus Dia Hand Ke Saya Bentuknya Sudah Seperti Ini Oke Saya Saat Itu Belum Benar-benar Menguasai Jadi Saya Ikutin Waktu Saya Ikutin Ternyata Oke Bagus Juga Cuman Bagusnya Itu Pada Saat Itu Saya Tidak Terlalu Kesulitan Tapi Masuk Sekarang Itu Kesulitan Kalo Misalnya Ketamu Framework Framework Yang Tidak Support Yang Seperti Yang Saya Butuhkan Gitu Seperti Itu Ada Mau Tanya Jadi Yang Di MySQL Juga Begitu Sama Saya Pertahankan Satu General Jadi Dari Itu Saya Berharap Ketika Saya Si Company Itu Mau Nambahin Company Baru Cuma Tinggal Clone Aja Datapi Satu Itu Saya Ada Satu Script Untuk Hapus Semua Yang Di Dalam Transaksinya Pokoknya Nanti Saya Depannya Biasa Kasih MSD Itu Master Untuk Yang Untuk Setiap Company Yang Memang Sampai Disini Ada Yang Mau Ditanyakan Dishare Nanti Mungkin Ada Teman Teman Yang Tertarik Bisa Kontakt Ke Twitter Youtube Nya Cari Aja Lansung ADSST Itu Google Plus Saya ADSST Saya Dari Web2P Ini Jujur Kemarin Itu Saya Sudah Mau Lepas Pasti Orang Bikin Bikin Bingung Nih Si Ini Kan Si Ade Karena Memang Saya Agak Sedikit Kurang Satisfied Sebenarnya Ada Yang Sedikit Banyak Saya Kurang Satisfied Dari Semua Framework Yang Ada Teman Kita Harus Belajar Begini Ini Saya Sudah Off Topic Kadang Kita Yang Sudah Terbiasa Dengan Sesuatu Memang Kita Agak Sulit Pindah Tapi Kalau Kita Mau Belajar Kita Ikutin Lama Lama Kalau Kita Terbiasa Pasti Kita Bisa Kemarin Saya Pakai PHP Berangkat Saya Bikin Semua Sendiri Jadi Enak Mau Tambah Ini Ya Tambah Sendiri Cuman Nanti Kalau Ada Programmer Baru Training Lama Kadang Kadang Dia Ada Kesulitan Mentok Dia Mau Google Bingung Apa Yang Mau Digoogle Akhir Sampai Akhir Tanyain Oh Begini Masalah Cuma 5 Menit Selesai Beres Cuman Saya Enggak Selesai Karena Memang Bukan Deyang Memang Bukan Deyang Susun Dan Yang Bangun Ada Framework Bagusnya Kita Bisa Kerjasama Dan Lain Sebagainya Cuman Memang Kalau Ada Framework Kita Mesti Ngikutin Aturannya Dari Framework Mungkin Sebelum Saya Tutup Perubahan Perubahan Yang Dilakukan Di Work Bapak Ada Rencana Untuk Dimerj Ke Upstreet Nah Saya Kemarin Itu Ada Sempet Contact Code Google Si Web2P Ini Si MD Pio Ini Saya Ada Dua Tiket Yang Sudah Saya Submit Cuman Keliatannya Saya Mengerti Juga Itu Bagaimana Tanggapannya Gitu Kan Cuman Saya Tetap Saya Ada Fock Saya Ada Di Tempat Saya Anda Kalau Mau Pakai Tinggal Tarik Aja Saya Mungkin Kasih Lihat Bagaimana Mungkin Sedikit Sharing Aja Ya Sharing Untuk Nge-Fock Yang Kemarin Saya Fock Itu Apa Aja Sih Bagaimana Saya Fock Saya Nge-Extend Yang Sudah Adanya Bagaimana Tanpa Harus Merubah Sikos Yang Aslinya Mungkin Sekedar Berbagi Aja Disini Saya Kasih Dari Dari Modul Kalau Ini Yang Mix Ini Lagi Kelihatan Oke Saya Balik Kesini Lagi Ini Mix Saya Disini Untuk Nge-hasilin Html Pas Tompom Saya Aduh Maka Liatan Duga Gimana Biar Bisa Kelihatan Dan Pakai Gedit Oh Iya Benar Benar Aiden Nyerah Juga Iya Iya Jadi Segedar Info Ades Ini Maniak Sama Film Bukan Maniak Udah Kebiasaan Buk Pake Film Aduh Kursor Kursor Gokeng Ilang Di Lab Eh Sorry Elam pipi Mulu Kerjanya Elam pipi Mulu Jadi harap Maklum Ya Goy Arfi Modules Oke Disini Saya Kasih Liat Yang Dari Amix Ya Saya Bendihin Dulu 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 Gimana Ini Cara Jum Kontrol Pless 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 Gak Pless 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 Kasih Kasih Date Bagus aja. Bagus aja. Oke, ini yang saya bikin untuk kakaian customer form saya. Saya cuma mau keluarin satu baris, saya langsung bisa lihat customer form saya dalam bentuk sell td td td. Oke, untuk ini FL ini untuk label, untuk ini, apa namanya, untuk ini widgetnya, ini C ini untuk comment. Jadi kalau misalnya saya mau kasih ini ada required, saya mau kasih asterix, saya bisa kasih asterix di sini. Ini perubahan yang saya buat, saya tambahkan. Terus saya ada tambahkan lagi di new tab. Di sini saya ada lagi namanya report helper ini extension yang saya bikin untuk ppdf saya gitu. Jadi disini saya melakukan cukup banyak untuk memastikan saya punya banyak serum itu tidak berlebihan. Terus ada lagi, nah ini yang dari glue-onnya ini, glue-onnya ini adalah dari aslinya ini Maidal. Nah ini Maidal ini saya, Maidal ini kenapa PC ya. Oke, Maidal ini saya sudah pindahkan disini. Saya sudah tambahkan di ini saya sendiri disini sudah dimaksudnya kontrik. Jadi saya bikin kontrik sendiri di lokal. Ini Maidal yang saya bikin sendiri jadi ORM-nya itu saya support untuk support Maidal-nya. Jadi saya extend supaya dia bisa support skema. Jadi kalau saya lihat disini ini saya extend langsung DAL-nya. Lalu waktu ini saya panggil support. Jadi saya benar-benar balikin lagi ke aslinya. Cuman ketika dia mau set adaptornya itu disini. Saya track, bukan track sorry. Saya override gitu. Saya override dengan My Oracle Adapter. Jadi ini My Oracle Adapter adalah Oracle Adapter yang saya extend dari Oracle Adapter aslinya mereka gitu. Di Oracle Adapter ini cukup banyak yang saya rubah dari selek. Jadi ORM-nya itu dia melakukan selek gitu. Selek-nya itu di belakang layarnya itu saya ada rubah gitu. Ada rubah dikit. Supaya dia bisa support skema gitu. Kalo enggak hasilnya berantakan. Disini saya juga kasih di MySQL. Karena saya depannya sudah pakai My. Jadi MyMy gitu kan. Sebenarnya saya kalau ditanya kenapa sih pakai MySQL gitu kan. Ya kenapa sih pakai MySQL gitu kan. Saya waktu itu pas bikin ini saya memang tidak berpikir. Nggak kepikiran sampai sejauh itu gitu kan. Saya bikin, saya bikin. Saya tambahin supaya bisa rubah, bisa skema. Skema Descriptor ini bisa jalan. Sudah jalan, yaudah. Saya kasih tau si yang punya nya kan. Kan kebetulan ada yang nanya juga. Saya postingnya, yaudah postingnya. Dia bilang. Saya enggak tau juga kenapa pakai MY. Jadi saya juga sampai bingung. Kayaknya MY, MY gitu kan. Kayaknya MYSQL adapter. Extend nya MySQL adapter. MY lagi gitu kan. Jadi banyak sekali gitu. Yang saya lakukan sebenarnya adalah. Dari adapter yang ada yang aslinya itu. Saya enggak. Enggak kotak-kotik. Saya cuma bikin override functionnya aja gitu. Kalau disini. Yang disini yang udah biasa extend. Ada. Extend library yang sudah ada gitu. Ada. Yang suka customize. Customize library yang sudah ada di luar. Kalau misalnya subclassing gitu. Subclassing abis itu kayak override. Ya, kita override innya. Iya. Yang sudah terbiasa. Sedikit sih. Tapi enggak sampai ORM. Enggak sampai ORM. Oke. Ini saya juga mau gak mau sih. Sepertamanya bacanya juga saya bingung. Saya bacanya ini. Kalau yang di film Limitless ya. Ini hieroglyph. Benar sih. Hieroglyph. Apalagi Python saya baru pegang enggak berapa lama gitu kan. Saya harus menghadapinya kayak begini. Saya pusing gitu. Pertama saya pusing. Tapi lama-lama ya itu saya bilang. Kita bisa karena kita terbiasa. Oke. Di sini. Di sini. My down-nya ini. Saya extend. Lalu di sini. Ini. Skemanya itu. Dia ke table. Jadi table-nya itu. Saya extend juga. Untuk pakai my table. Jadi kalau misalnya nanti anda. Anda clone dari git-nya saya. Dari github-nya saya. Web2P yang hasil saya top. Itu harus ngikutin. Ngikutin. Cara. Bagaimana. Menggunakan skema ini. Saya ada caranya tadi di atas itu. Di dog stringnya. Untuk. My down itu. Di sini. Saya. Tambahin. Supaya dia bisa. Set skema di sini. Oke. Terus. Juga ada satu lagi. Restriction. Restriction. Jadi dia ada. Ada. Dari web2P itu. Kalau kita bikin form. Kita bikin form. Kita ada sebutin satu. Satu input field. Ketika kita insert. Pakai book insert-nya dia. Itu kalau field itu. Nama field itu. Tidak ada di. Deskripsi. Si. Model. Si. Table. Table di database. Itu dia error. Nah ini saya gak mau. Saya gak mau pakai. Tidak dari web2P. Saya pakai listify nya. Saya buang gitu. Saya. Extend sendiri gitu. Listify nya. Jadi. Kadang kita kan. Mau tambahin apa gitu. Di dalem. Itu bisa di. Bisa di. Bisa di insert gitu. Cuma waktu pas insert. Kebetulan gak ada nama field nya. Itu diabaikan. Mestinya seperti itu gitu. Saya bikin ORF nya. Saya bangun sendiri. Buat. Aplikasi saya. Saya bikin seperti itu. Jadi untuk listify ini. Saya bukan barang baru. Kebetulan saya lihat di sini. Ternyata dia ada. Jadi saya extend sendiri. Aku menurut dengan. Modelnya. Modelnya. Hampir mirip pak. Hampir mirip. Tapi gak perlu. Dependisi artis dari. Tabel. Oh. Nah ini. Ini ada sedikit. Ada sedikit ini. Jadi kalau misalnya. Di cake PHP itu dia. Kalau saya tangkap itu. Dia bikinnya itu. Konsepnya adalah. Look up. Look up. Jadi dia bikin. Database. Kita cuma panggil script. Script nya itu nanti akan generate. Kalau disini gak kita bikin sendiri. Dan untuk attribute nya sendiri. Kalau kita gak specify disini. Ya. Dia gak jalan. Gitu. Jadi misalnya. Kita bikin not null. Not null nya itu. Kita gak specify di table. Di definisi model nya nih. Kebetulan kita bikinnya. Sebelumnya itu. Kita sudah pernah bikin. Itu ada not null nya kan. Itu nanti kena. Kena. Apa. Exception gitu. Error. Dari si. MySQL nya. Atau kalau ada di oracle nya. Tapi jumlah. Field nya sama. Ada 3 field. Model 4 field. Itu. Model 4 field. Itu. Mesti si. Error. Kecuali di migrate. Bukan. Bukan. Jadi bisa. Justru. Sorry. Kalau yang saya bikin itu. Yang seperti yang tadi. Anda ceritakan. Jadi saya. Dari form itu ada 4. Atau sampai 6. Tapi di dalam table itu cuma ada 3. Nah. Nanti dari form ini. Cuma tiga ini. Yang masuk. Yang sisa tiga. Yang tidak masuk. Nah itu. Itu list define nya itu. Jadi saya ini extend. Lalu saya juga ada. Extend. Ini. Saya tidak tahu. Kemenginan sih. Kayaknya kalian bisa pakai gitu loh. Kalau misalnya memang mau. Di sini juga saya ada. Di sini. Ya. Kok hilang? Ya loh. Sudah lah. Oh bukan. Jadi. Ini untuknya widget nya. Jadi widget nya. Saya extend sendiri. Sesuai dengan yang saya mau. Nah mungkin. Untuk tutup nih. Penutup. Satu kalimat penutup. Kenapa sih. Masih Python gitu loh. Saya kan udah lama di PHP. PHP udah ngasihin duit. Kenapa sih harus Python. Ya. Nah. Di Python itu. Saya ada. Kemarin itu. Justru saya juga baru bilang. Wah. Ini memang bagus gitu. Python gitu kan. Jadi dia ada satu. Saya masuk ke GORP. Saya kalau masuk ke GORP. Saya jangan kaget. Saya lihat kalau perangkakan ininya. Karena memang itu. Awal-awalnya gitu. Di sini controller. Saya ada yang. Nah ini. Saya ini. Khususnya yang ini. Di baris ini. Ini ada yang namanya. Ini di bawah ya. Saya. Ini. Di Python itu ada yang namanya. Comprehension. Jadi. Ini. Coding ini. Coding yang saya highlight ini. Ini. Equals to. Equalnya ya. Equalnya ya. Equalnya itu adalah. Seperti ini. Ehm. For. R. In result. Lalu. For. K. K. C. In. R. Eater. Items. Ha? Nggak tau ini. Gue kan nggak pake ini. Gue jadi nggak tau. Tidak peningin aja. Oke. K. V. In. Items. Dia itu. Sama dengan. Disini anggap. B sama dengan ya Disini adalah K Lower Disini Apen Lower B Satu, dua, tiga, empat Oke Mestinya sih dibentuknya seperti ini Apen Ini dalam satu line ini Saya Aslinya itu Tiga line ini Nah, ini mesti di-check lagi Cuman ini saya bisa Rampungan dari satu line Dan ketika saya kasih ke Apa namanya, temen saya gitu kan Kasih dia lihat Pertama dia gak gitu ngerti Cuman waktu pas dia lafal kan gitu kan K Lower V for R in results For KV in F Oh dia langsung tau gitu loh Ini dia, ini adalah loop yang berkingkat Dan hasilnya tuh Oh dia bilang, oh ini bisa langsung ini ya Saya juga kemarin juga Cukup ini sih Cukup Apa namanya Cukup Seneng juga sih lihat Ini saya gak perlu pakai Bikin satu variable baru Melakukan appending Appending listnya gitu Langsung saya bisa bikin Dalam satu itu tanpa harus bikin satu variable baru lagi gitu Di dalamnya gitu Nah Dari situ saya lihat Di luar ini banyak sih Kayak misalnya For each Eh for For each ya Untuk for loopnya itu Kita bisa enumerate Langsung bisa panggil indexnya Dan lain sebagainya Itu menurut saya Kita gak perlu Terlalu banyak Ketik-ketik Ketik-ketik gitu Saya untuk kerja sih Memang rada-rada kurang senang Kalau misalnya terlalu banyak Ketik gitu Makanya saya Bikin function 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 Jadi saya bisa panggil cuma sekali Atau satu baris saya selesai gitu Bukan untuk rent Ya kalau dulu sih memang Prinsipnya untuk rent Kalau sekarang bukan untuk rent Tapi saya mau cepat gitu Saya mau cepat Dan kalau misalnya terjadi kesalahan Saya cuma cukup Cari satu tempat aja Satu tempat itu dirubah Yang panggil ini Misalnya ada 200 file 200 file ini Langsung udah dapat Perubahan yang sama Intinya itu Sorry kelamaan Kalau panjang lebar ya Oke saya tutup Terima kasih semuanya Jadi terima kasih Untuk Ades Atas presentasinya Tentang web2py Untuk selanjutnya Untuk Pak Degu udah datang Bo? Tidak Udah selanjutnya Real time messaging Untuk Gilang dulu Jadi untuk selanjutnya Python plus Android Silahkan Gilang Selanjutnya 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 Terima kasih semua Yang datang Oke Namun saya gilang Saya yang biasanya di Twitter ID Python itu yang saya menggunakan. Oke, saya mau saja. Satu juga saya menjelaskan tadi konsep MVC. Sebagian besar pasti sudah tahu sih ya. Kalau misalkan program web MVC itu apa. Tapi untuk dijelaskan apa kepada yang belum mengerti. Sebagian besar web framework itu sudah hampir pasti itu memakai konsep MVC. M nya dari itu model. Model itu adalah kode-kode yang umumnya berhubungan dengan database. Atau storage. Biasanya berhubungan dengan database dan biasanya business logic. Business logic yang berhubung dengan database ditaruhnya di model. Nah, untuk view. View itu adalah presentasi. Layer presentasi. Layer presentasi ini umumnya kalau misalkan kita di web itu biasanya umumnya adalah HTML. Tapi tidak tertutup itu saja. Bisa juga view itu bisa XML juga. Atau hal-hal yang lain. Misalkan X-ray atau JSON atau apapun itu termasuknya di layer view namanya. Untuk C-nya controller. Controller itu adalah bagian kode yang akan merute. Yang akan mengatur model apa yang akan di load. Apa yang akan anda lakukan. Dan data apa yang anda akan lempar ke view. Nah, itu adalah tugasnya controller. Semua, hampir semua framework menggunakan konsep MVC. Kecuali Django. Sebenarnya sama konsepnya. Cuma Django beda. Konsepnya, dia namanya MVT. Model. Model sama dengan model umumnya. Untuk view. View di konsep Django itu sama dengan controller. Controler. 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 Semata T-nya adalah template. Template itu sama dengan view di MVC normal gitu. Ada beda setiri gitu. MVT. Oke, yang kedua. Yang mau saya ini tadi. Ades ada sempat menyinggung sama virtual environment. Jadi umumnya sih kalau misalkan pengguna Python awal. Mungkin nggak kenal dan nggak akan ngeh virtual environment. Nah. Saya nggak tahu kalau misalkan di PHP. Ada apa nggak konsep seperti itu. Sebenarnya di Ruby ada. Di Ruby ada. Jadi. Jadi Python itu. Ada beberapa versi. Dan juga. Library-library nya juga pasti ada beda-beda versi. Dan misalkan kita ingin mengerjakan satu project. Jadi project misalkan. Contohnya. Saya ada. Ada beberapa project. Misalkan project saya. Web 1. Saya menggunakan jenggo nya jenggo 1.2 gitu. Sementara. Saya ada project lain. Menggunakan jenggo 1.3. Kalau misalkan saya install jenggo nya. Secara umum di komputer saya. Saya install misalnya jenggo 1.2. Sangat sulit saya berpindah ke jenggo 1.3 nya. Karena. Ketika saya panggil. Modul. Otomatis. Di komputer saya. Terinstall nya jenggo 1.2. Nah. Gunanya virtual environment adalah. Dia. Membuat. Isolasi. Sistem. Jadi. Kita bisa. Bikin. Misalkan. Virtual environment. Saya menggunakan. Biasanya. Umumnya bisa dengan project. Misalkan. Saya bikin. Virtual environment. Project A. Nah. Modul apapun yang saya install di project A. Itu. Tidak akan. Tidak akan. Mengganggu project lain lain. Misalkan. Project A. Saya butuhnya. Library. 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 Versi. Satu. Sementara. Project yang B. Perlunya. Versi. Tiga gitu. Nah. Kalau misalkan saya upgrade. Itu tidak akan mengubah. Tidak akan mengganggu project lainnya. Ya. Itulah gunanya. Virtual environment. Virtual environment itu. Kita bisa mengisolasi. Satu. Satu. Sistem. Satu. Sistem. Lingkungan. Dimana kita bisa install. Libra-lubra. Vitton. Semua kita. Dan itu tidak akan terexpose ke. Tempat lain. Jadi. Khusus untuk. Project kita aja. Kita bisa kayak gitu. Ya. Di Ruby juga ada. Sistem kayak gitu. Cuma saya gak tau. Apakah di PHP ada. Oke. Sekarang saya. Maksud ke. Presentasi saya. Saya cuma. Presentasi. Ini. Introduction aja. Saya coba. Presentasi yang gak beda. Python sama Android. Oke. Python sama Android. Pasti semua juga. Mungkin. Kalau ada yang gak tau. Android apa? Oke. Pasti semua tau. Apalagi programmer ya. Umumnya. Ya. Tau lah. Android. Tau lah. Tau lah. Tau. Tau lah. Oke. Tau. Kenapa Python di Android? Kenapa. Kenapa. Kenapa Python di Android? Ya. Jujurnya. Mungkin ada yang menjawab. Ya. Karena. Karena. Kita perlu gig. Apain handphone aja. Di, perlu dipake Python gitu kan. Ya. Intinya sih. Umumnya. Jadi ini juga udah bisa Python gitu kan. Kita udah skip. Kenapa tidak menggunakan Python di Android juga? Kenapa harus pakai Java? Oke, Python Android Sampai sejauh ini yang saya tahu Python di Android itu projek yang stabil Yang saya lagi banyak di Yang stabil cukup stabil itu ada dua Satunya SL4A Atau Android Revealing Environment Dan dua projek TV Terus apa bedanya? Ini SL4A SL4A itu Kalau tidak salah salah satu penjentusnya juga dari orang Google Ini di hostnya di situ Dan ini adalah Aplikasinya salah satu penjentusnya kayak gitu Pythonnya itu Satunya open source Tentu saja open source Yang kedua Nah ini bedanya dia scripting Yang cukup beda di SL4A ini Kita bisa buat Kita bisa buat aplikasi Bisa mengakses seluruh sistem Android Kita menggunakan Python Dan bisa mengakses Hampir seluruh librarynya juga Tapi kita tidak bisa membuat aplikasi aktifnya gitu Jadi kita tidak bisa packaging dia jadi APK Ya APK itu packagingnya Linux Oke Contohnya ini Barcode Scanner Dimana menggunakan barcode scanner di SL4A Itu cukup dengan tujuh baris Tujuh baris itu kalau misalkan Kalau misalkan ada Saya cukup manggil tujuh baris itu Saya eksekusi Jadi Kita akan langsung Langsung Menghasilkan barcode scanner Dan ini aplikasinya Kita barcode scanner buku Dan ini akan menghasilkan langsung Hasil pencariannya di Google Book Cukup dengan tujuh baris saja Ini adalah contoh berikutnya Membuat script untuk Apa yang namanya ya setelahnya Membuat Bicara ya Buat Siri Buat Siri Oke saya contohkan aja ya con gas Kembal kan Cukup ke Ini apa Ini akan keluar pop up Masukkan apa kata yang akan di Eh di Oh Oke Untuk membuat aplikasi seperti itu cukup dengan 5 bar saja Nah ini enaknya kita dengan PIPON di dalam SL4 ini kita bisa mengakses hampir seluruh library natifnya Android Oke coba kesini ada yang ditanyakan Ya tapi khususnya untuk platform Android POP ya Di luar itu Iya Karena ini proyeknya untuk PIPON on Android Iya Cuma satu hal lagi SL4a ini tidak khusus untuk PIPON saja Kalau misalkan kalian tertarik bahasa lain ada Lua, ruby, pearl kalau saya tidak salah Oke Ya ini cukup hanya 5 baris saja Bahkan tidak ada 5 baris juga sih Karena ada spasi dan inputnya Proyek yang kedua adalah proyek TV Nah proyek TV sendiri ini lebih, lebih advanced lagi Ini aplikasi source cloud platform Maksudnya cloud platform adalah Aplikasi yang dibikin oleh Dami Bantuan TV ini Bisa dijalankan di Di Windows Di Linux Di iOS Ataupun bahkan dan juga di Android Itu maksudnya plus platform Dan Dan Unitnya lagi Untuk proyek TV ini Kita bisa menghasilkan APK Menghasilkan Kepala APK Jadi Bisa kita bundle Setelah kita Setelah kita Kita compile Hasilnya jadi APK APK nya bisa kita taruh di market Nah ini kelebihannya Contohnya apa? Oh ya ini satu lagi Cuma sayangnya Minimumnya adalah Saratnya Androidnya itu minimal harus punya SD Card Dan Minimal Hasil mendukung OpenGL ES 2.0 Dan Android 2.2 Oke untuk contoh aplikasinya Itu sample dari Givi ya Namanya Touch Tracer Bisa kalian cari di market Itu ada Touch Tracer Jadi itu sentuh Bisa kalian gambar Oke untuk membuat aplikasi ini Cukup dengan 96 baris Itu tadi udah Itu touch screen Kalian bisa touch Dan dia akan mengambil garis-garis gitu 96 baris Untuk kompilasinya juga cukup sederhana Dia udah ada Kalian bisa baca di Bisa punya TV Yang Ini dengan Bantu untuk Android Wheelnya cukup dengan satu perintah aja Perintah ini Wheel Itu akan menghasilkan APK Yang bisa Kalian upload ke market Cuma yang saya belum tahu Apakah Dengan TV ini bisa Menguat aplikasi Seperti GUI nya native Android Karena Sebagian besar yang saya menemukan Sample-sample nya itu adalah Tentang game Untuk membuat game Jadi Kalau kalian membuat game dengan TV ini Kalian bisa membuatnya Cross platform Bisa di deploy di Desktop juga Bisa di deploy di pro juga Oke Selanjutnya Sekalian cara tahu lebih lanjut Di situs masing-masing Untuk SL4a Di Google Code Dan TV Di TV Org Saya sendiri Sejauh ini Untuk Python for Android Saya lebih suka Pake SL4a Ya Untuk ASUS saya tertentu Jadi Saya bisa membuat Satu script yang bisa saya taruh Di Di Handphone saya Jadi ketika misalkan saya perlu administrasi sesuatu Pake Python Saya cukup Buat script nya di handphone Jadi kalau ketika mendesak Saya tinggal jalankan Dengan meng-instruksi Program Kita menjalankan aplikasi Yang saya ingin Kalian bisa Misalkan contohnya SSH key server Atau melakukan Print apapun Yang bisa kalian bayangkan Dengan Sementara TV sendiri Saya masih merasa Membuat aplikasi native Seperti Aplikasi Android Saya masih kurang tahu Yang jelas Artinya masih terbatas Dan masih banyak yang terbatas Tapi Ini adalah satu pengajuan Jadi kalau misalkan Kalian ingin buat game Di Android Kan tidak perlu lagi belajar Belajar Java Oke cukup sekian ini dari saya Printer saya Dan MubiHub Saya juga Bersama Oke terima kasih semua Nah Untuk sekarang Mungkin Yang mau sholat Kita break dulu Break dulu untuk Yang mau sholat Mungkin 15 menit Kita masih ada 2 presentasi lagi Dan juga setelah presentasi Kita akan mengandalkan Untuk yang ikut aja Kita ada kode screen Untuk id python Untuk kembali Milih python Sebelum ditutup Tanya dulu Sebelum ditutup Itu untuk sl4a itu Kita bisa akses ini juga Padahal standar labelnya Bisa bisa Mungkin ada beberapa Tidak semua library Library python yang ada di desktop Bisa sama dengan yang ada di Di Android Tapi sebagian besar Itu ada pengguna Oke ada pertanyaan lagi? Oke kalau misalnya tidak ada pertanyaan Terima kasih Terima kasih